Keputusan Natalie Holzer untuk merubah penampilannya baru-baru ini menuai berbagai respons dari warganet. Seperti diketahui, matan istri komedian Sule itu kini memilih untuk melepas hijabnya. Sebelum memutuskan melepas hijab, rupanya Natalie menghubungi Umi Pipik untuk membicarakan hal tersebut. Saat ditanya Umi Pipik mengenai alasan melepas hijab, Natalie justru menangis. Ibu satu anak itu mengaku bahwa dirinya tidak kuat dengan beban yang dipikulnya saat ini. Tak hanya menguatkan, Umi Pipik juga berjanji akan selalu mendampingi Natalie. Menurutnya, matan istri Sule itu masih membutuhkan bimbingan, apalagi ia merupakan seorang muhalaf. Sementara dalam bugahan Instagram Umi Pipik selasa 11 Juli 2023, ia juga mengunggah isi percakapannya dengan Natalie Holzer. Dalam pesannya, Umi Pipik memberikan dukungan dan doa untuk kesehatan Natalie. Mendapati pesan tersebut, Natalie pun berterima kasih kepada istri mendiang Ustaz Jeffrey itu. Rupanya, Natalie sempat mengira bakal dijauhi oleh Umi Pipik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.